Halo guys, ketemu lagi di channel saya Tungso Jawa Jalan Kita sedang berada di Gedung Sate Bandung Kita mau ke museum Gedung Sate Bandung Jangan lupa share, like, and share video saya Yuk kita saksikan Kita masuk ke dalam museum Gedung Sate Bandung Terima kasih telah menonton 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 secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945 tetang sekutu yang diikuti oleh Ika dan Muka memasuki Kota Batu untuk berusaha kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember pasukan sekutu menyerang gedung sate 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPR berjuang habis-habisan mempertahankan gedung sate sebagai besar perluka dan 7 orang yang diberikan hilang. Baru pada tahun 1952 ketujuh pemuda yang hilang dan menyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang gedung sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Hadi Juwanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama dikundakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980 Gubernur Jawa Barat A. Angku Naivi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari gedung kertang bukti di jarak beragak ke gedung sate. Dan sejak saat itu gedung sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017 gedung sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Perlindungan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung sate maha karya klasik tak legang oleh waktu. Sebuah lemak Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi seksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ribah repeh rapi. mengunca keku poni Noong tempat atau rumahnya penggaid peter pengguna namビ berat penggaid berat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!